Hai ini padahal saya dibongkar ini untuk masalahnya hutan yang belum bayar diduga ada fraud di Kominfo kontraktor Papua ancam bongkar tower mundurah mulai-mulai mau kasih bongkar nih ini tidak salahnya semangat dikasih bakar lagi kirinya ini sia-sia ini berapa lama Jakarta Pak saya di Jakarta dari tanggal 9 dari bulan Maret 2024 dari itu saya tinggal setujuh bulan di Jakarta harusnya perusahaan dengan pekerjaan bakti Kominfo perusahaan dengan PT IBS saya bener-bener mau bongkar mau bertanggung jawab karena selama ini peneritaan saya pihak perusahaan PT IBS tidak bisa bertanggung jawab ini unsur-unsur pembayaran tidak bisa melakukan karena alasannya belum jelas dan keterangan detail belum jelas ini alasannya apa saya berani bertindak untuk membongkar tower karena daerah Papua tidak bisa main-main itu di dalam di Kabupaten Tolikara dengan Kabupaten Asmat Oke ini permasalahannya titik masalahnya itu apa sebetulnya titik masalahnya pembayaran saya sebelumnya bicara kerjasama dengan mitra PT IBS itu PT Indolektra dengan Delima dan Delima berikan kontrak Indolektra berikan kontrak itu Pak Mustiko secara tiba-tiba dia potong nilai besar dan dia jadikan menganggap saya mandor padahal saya pengambilan modal modal kerjanya di bank daerah Koperasi Bank Papua Oke berarti kakak merasa sangat dirugikan saya merasa sangat dirugikan dari modal pinjaman dan mengkoperasi Bank Papua tersebut modal pinjaman modal sendiri tadi kakak sampaikan itu ada pemangkasan pembayaran maksudnya Pak pemangkasan itu sesuai dengan nilai kontrak kedua perusahaan berikan 200 juta yang lebih pamustiko dipotong ada yang satu titik kasih 40-45 juta ada yang kasus 1.90 juta ada yang 1.135 juta ini tidak memuaskan bagi saya dan dia sangat merugikan saya melakukan penipuan dan pengelapan oh kok bisa sampai ke penipuan pengelapan sebetulnya kok bisa sampai begitu iya ini saya tahu bahwa ini pekerjaan dari pemerintah bakti kominfo pasti anggaranya besar tapi itu saya dinyatakan bahwa dia sudah melakukan penipuan terhadap saya karena sesuai dengan kita punya komitmen kesepakatan di jayapura itu siap diselesaikan tetapi tidak sesuai dengan komitmen kami yang kami buat di jayapura tanggal 24 Mei tahun 2023 itu dengan dengan janji diatas hitam putih metrai dan perjanjian secara tertulis saya kontraktor kontraktor ya jadi pengerjaan proyek tower ini memang dari tahun berapa mulainya itu tahun 2022 2022 nah terus kakak dapat kontrak disitu saya dapat kontrak dari kedua perusahaan kedua perusahaan tidak bisa bertanggung jawabkan untuk diselesaikan maka itu mereka belum bayar ya mereka belum dibayar dari itu diambil alih oleh IBS sebagai menkon dari menkon juga saya pikir dia meluruskan masalah dan dia memuaskan kantri rugi saya ternyata dia juga niatnya untuk menipu oh berarti kakak ini korban ya ya saya korban dua kali lipat di sana masyarakat bagaimana masyarakat juga ikut korban karena saya melakukan pinjaman terhadap untuk pekerjaan itu saya menghubung ke pihak pusat untuk tanpa penjelasan pekerjaan tidak enak sehingga saya kegiatan-kegiatan yang bisa dilampatkan itu dengan keuangan makanya saya biasa melakukan peminjaman terhadap masyarakat masyarakat juga belum diselesaikan karena pihak IBS belum diselesaikan oke berarti ini yang paling kakak menurut kakak paling harus bertanggung jawab siapa ini? yang pertanggung jawab itu pihak IBS bagian Direktur Keuangan Pak Mustiko Utomo ada lagi kakakmu yang mau disampaikan? itu saja saya siap bongkar kalau dia dari kemarin saya sudah putuskan power sampai tapi kabel instalasi dari solar panel Ketoware itu sudah sementara kasih putuskan dia belum serius menangkapi hal itu dan belum berani turun lapangan waspang dari IBS yang ada di Papua tapi kata sudah urus ke Kominfo ini? belum saya urus saya harus wawancarakan hari ini dan dengan wawancara ini dengan media sosial ini Bakti Kominfo seriuskan untuk melihat kasus ini menekan PT IBS harus diselesaikan begitu ini padahal saya di bongkar ini untuk masalahnya hutannya belum bayar sapunya 17 juta tambahkan 22 juta itu belum bayar lagi kegiatan ini kerjanya dua orang ini belum bayar juga itu belum bayar baru kakak ini lagi hutannya ada ini kakak ini lagi sudah masukkan hutannya ada disitu ini baru 27 juta itu masih belum lagi itu dua puluh itu mundal tapi tambahnya dua puluh dua puluh tambahnya dua puluh itu belum bayar baru itu tambah dua puluh emba puluh itu belum bayar baru pahana juga ada hutannya juga ada hutannya juga itu dua puluh juta dua juta dua juta tambah dua juta dua juta itu belum bayar juga masalah kelumangkan itu sama sama satu itu pemuda punya jadi satu terlima ratus dua juta men tambah tiga juta itu belum bayar juga itu masalah itu baru bongkar ini semua bongkar ini waktu ini sekalini semua bongkar ini bongkar ini kita pasang dulu sedih bongkar ini teman-tepar yang ditemukan masalah itu kita yang bongkar ini sesuatu... ya kalau kita inginikan oleh sebuah masalah itu kebongkar ini ya masalah itu kebongkar ini yang dikongkia itu kita taruh itu barang itu dibangkari kita bahas 2-3 lagi ada di masalah itu kita yang bongkar ini kita dapat tembongkar ini apa itu